Halo semuanya kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki kompor gas Rinai dua tungku yang apinya mati sebelah namun sebelum itu ada baiknya kita klik tombol like comment dan subscribe ya Mari kita mulai pertama-tama kita lepas dulu pin yang ada pada tungku kompor lalu tungkunya kita lepas dan yang sebelahnya juga kita lepas tungku kompornya jangan lupa selanggasnya pun kita lepas namun sebelum itu buka dulu regulator pada tabung gasnya sekarang kita buka knop knopnya dan juga kita buka baut-baut yang ada di balik knopnya supaya kita bisa bongkar bagian dalam kompornya Oh ya jangan lupa kita buka juga pipa yang ada di tengah yaitu pipa untuk api lilin kita buka juga knop yang satunya dan baut-baut yang ada di balik kenop supaya kita bisa melepas pipa gasnya setelah semuanya terlepas saatnya kita perbaiki bagian yang rusaknya karena tadi hanya api pemancing yang tidak keluar ada kemungkinan sepuirnya mampet ini hanya perlu kita bersihkan saja dengan cara dicolok-colok menggunakan jarum pentul pada bagian sepuirnya setelah sepuirnya kita bersihkan sekarang kita rakit kembali kompor seperti semula namun sebelum itu jangan lupa kita bersihkan juga sepuir-sepuir yang lain supaya aliran gasnya lancar dan tidak ada kotoran yang menyumbat pada sepuir setelah itu jangan lupa kita pasang knop-knopnya ya sekarang kita pasang tungku kompor dan pin pengikat tungkunya setelah tungkunya terpasang saatnya kita nyalakan kompornya dan api pun langsung menyala sekali cetrek jangan lupa kita pasang juga pipa untuk api lilinnya dan tungku yang sebelah kanan jangan lupa kita pasang bautnya dan kita kencangkan warner kuningannya juga jangan sampai lupa dan harus kita pasang sekarang api pada tungku kompor sebelah kanan lebih bagus dari sebelumnya karena tadi sudah kita bersihkan sepuirnya dan pada tungku ini terdapat tuas yang bisa kita putar untuk mencari posisi api supaya lebih biru kalau kita putar dia bisa merah dan bisa kita cari sampai posisi api itu menjadi biru dan bagus nyala apinya begitu juga dengan tungku yang sebelah kiri kita putar tuasnya supaya apinya menjadi biru ini api kecilnya juga ini udah di setel ya nah udah itu api kecilnya jadi kalau mau dikasih doang ini ya putar ke bawah aja iya nggak kosong jadi ya iya putar ke bawah ke bawah mana nih oh sampai bawah tuh jadi nyala itu doang iya 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 wika ini penemuan baru di wik apa itu si kantornya jadi kalau misalnya ibu ngumasin apa gitu butuh api kecil ininya diituin aja tuh ini namanya api lilin iya tapi kalau ini ini apa kenapa kalau ke atas di sini itu dibisarin oh itu jadi kecil ya betul bentar bu kalau misalnya kita kecilin dari sini tapi kan api besarnya masih nyala bu oh nah biasanya suka kecil oh iya iya nanti ke bawah nah iya kalau ibu mau butuh api yang kecil banget gitu kan iya tau nah segini atau ibu biasanya masak apa gitu kan butuh api kecil kan ya nah ini aja dikebawahin iya tau coba biasanya saya kalau atas apas tidak kecil sih coba kan matiin lagi matiin lagi biar disisai biar udah tau enggak coba liat enggak jangan berduk iya udah terus satu lagi yang gitu ya kemaranya kan harus ketiga baru nyala jadi gasnya udah banyak yang keluar ya jadi blub gitu ya bu ya sekarang kita pasang kembali rangka-rangka kompornya dan juga tutup stainless kompornya ternyata Jangan lupa dudukan-dudukan pancinya kita pasang kembali Supaya kompor terlihat rapi dan bisa digunakan kembali Sekarang api pada kedua tungku kompor sudah bisa menyala semua Kita bandingkan dengan posisi kompor sebelum diperbaiki Yaitu apinya hanya menyala pada satu tungku saja Sedangkan yang sebelahnya itu tidak bisa menyala Demikianlah tutorial cara memperbaiki kompor rinai Yang apinya mati sebelah Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua Terima kasih Terima kasih